Pendekar baja jilid 34. Air muka Ong Ling Hoa berubah, tapi segera ia menjawab dengan tertawa, boleh juga aku mencari jalan di depan. Miao Ji lantas mendekatinya untuk memegangi jit-jit. Terpaksa Ong Ling Hoa menyodorkan tubuh jit-jit padanya. Tak terduga, mendadak kedua pergelangan tangannya kesemutan. Tangan si kucing sekuat tanggam telah mencengkera merat pergelangan tangannya. Seketika sekujur badan Ong Ling Hoa tak bisa berkutik, keruan ia terkejut, serunya, hei, Miao. Miao Heng, apa artinya ini? Metin Miao Ji yang serupa macu kucing itu menatapnya serupa kucing mengincar tikus, tidak bergerak, juga tidak bicara, tapi cengkeramannya tambah perat. Tubuh Ong Ling Hoa serasa kaku dan tanpa kuasa bertekuk klutut, ucapnya dengan parau, bu, bukankah engkau mau ikut pergi bersamaku? Hektometer, jika kau sangkahim Miao Ji pun manusia tak berbudi dan tidak setia serupa dirimu, maka engkau jelas sudah gila. Butiran keringat bersucuran di dahi Ong Ling Hoa, ucapnya dengan suara gemetar, Miao Heng, kau sendiri yang mau ikut dan tidak kupaksamu. Meng, mengapa engkau ingkar dan berbalik menyergap diriku? Keru ini kan ku belajar darimu, jengek si kucing. Tapi, tapi engkau, sudah kenyang kau tipu orang, kan sekali-sekali kau sendiri juga perlu mencicipi rasanya ditipu orang, ucap Miao Ji. Ling Hoa menghela nafas panjang, katanya dengan menyengir, bahwa Hem Miao Ji juga dapat mengakali Ong Ling Hoa, sungguh tidak pernah terduga. Jika dapat kau duga mana mungkin dapat menipumu. Baik, aku mengaku terjungkal, lantas kau mau apa? Bila kau jadi diriku, lantas bagaimana kehendakmu? Aku, aku, tubuh Ling Hoa rada gemetar. Mendadak Miao Ji membentak, seharusnya ku binasakan dirimu sekarang juga. Cuma, bila ku bunuhmu sekarang juga tentu akan ditertawai Koei Lok Ong bahwa belum apa-apa kita sudah saling membunuh dulu. Di tengah suara bentakannya mendadak sebelah kakinya mendepak sehingga Ong Ling Hoa terpental beberapa kaki jauhnya. Habis itu ia lantas melototi Ong Ling Hoa dan berkata pula, Nah, dengarkan, sekarang hendaknya kau tahu dua urusan. Pertama, ada sementara orang tidak suka menipu orang, hal ini bukannya dia tidak dapat menipu melainkan karena dia tidak suka menipu. Jika dia mau, setiap saat juga dia dapat menipu orang. Hal ini sekarang sudah kupahami dengan jelas, ujar Ling Hoa dengan tersenyum pedih. Dan kedua, kapanpun Sim Long pulang tetap kita akan menunggunya, asalkan Sim Long diberi sedikit kesempatan untuk kabur bagi kita tetap berharga menunggunya di sini. Jika di dunia ini ada orang yang berharga kutunggu, bahkan mengiringi kematiannya, maka orang itu ialah Sim Long. Nah, kau tahu sekarang? Ya, tahu, jawab Ling Hoa gegetun. Cuma, cuma apa tanya Miaoji? Mungkin setengah bagian harapan Sim Long akan berhasil lolos pun sukar diharapkan lagi, ujar Ling Hoa pada saat itu Koei Lok Ong sudah berhitung sampai tiga, namun di dalam rumah tetap tidak ada sesuatu suara apapun. Koei Lok Ong mengeringai, katanya, Baik, Sim Long, engkau sungguh tahan uji, sungguh hebat. Tapi jika api pun tidak dapat membakar mampus dirimu barulah benar-benar ku taklu kepada kelihayanmu. Mendadak ia memberi tanda dan berteriak, bakar. Di tengah suara bentakan, obor lantas dilemparkan ke rumah itu seperti hujan. Rumah yang terbuat dari kayu itu dengan cepat lantas terjilat api. Lekas tersebar menjadi lima lapis, teriak Koei Lok Ong pula mengatur siasat. Lapisan pertama adalah regu senjata pendek, lapisan kedua adalah barisan pemanah, lapisan ketiga adalah pasukan angin puyuh, lapisan keempat regu tombak, lapisan kelima tetap pasukan pemanah. Apabila Sim Long sampai lolos, setiap orang boleh menghadap padaku dengan memenggal kepala sendiri. Selesai dia memberi aba-aba, beberapa ratus anak buahnya lantas berbaris menjadi lima regu dan tersusun lima lapis. Koei Lok mengaturnya ini membuat rumah yang sudah terbakar itu benar-benar terkepung rapat, biarpun Sim Long punya sayap pun sukar terbang melintasi. Di dunia ini mungkin tidak ada orang, bahkan burung pun sukar lolos dari kepungan ini, tidak ada makhluk hidup yang mampu kabur dari rumah ini. Saat itu Miaoji baru saja berhasil melancarkan hiat sucu jit-jit yang tertutup, tapi kontan jit-jit menjutusnya, dengan tepat mengenai dada si kucing, bahkan si nona lantas mencaci maki, kucing busuk, binatang licik, aku lebih suka mati daripada pergi bersama kawanan hewan semacam kalian ini. Sembari mencaci maki ia pun menghantam lagi. Berturut-turut Miaoji terkena tiga kali pukulan baru dapat dipegangnya tangan si nona, ucapnya dengan suara lembut, sabar dulu, coba kau lihat ke belakang. Sambil meronta berteriak, aku tidak mau melihat, tidak mau. Meski di mulut bilang tidak mau, tidak urung kepalanya sudah menoleh, maka dapatlah dilihatnya Ong Ling Hoa menggelepak di sana. Seketika dia urung menghantam lagi dan berdiri melongot, ucapnya dengan tergegap, Hi, se. Miaoji sesungguhnya kan tidak serendah sebagaimana kau duga bukan kata si kucing. Jit-jit tercengang, akhirnya menunduk dan berucap, Ya, aku salah, Miaoji, hendaknya jangan kau marah padaku. Mana bisa ku marah padamu ujar Miaoji dengan tersenyum. Waktu Jit-jit mengangkat kepalanya, air matanya berlinang-linang, katanya dengan sedih, Maaf, aku salah padamu, mengapa selalu aku? Miaoji melengos dan tidak memandangnya, sebaliknya ia tertawa dan berkata, mempunyai adik perempuan yang begini menyenangkan, tidak menjadi soal bila kakak mengalami sedikit kesusahan. Tanpa terasa Jit-jit memegang tangannya, adik sedikit pun tidak menyenangkan, yang menyenangkan adalah kakak. Miaoji tergelak, apabila anak perempuan lain berpendapat serupa dirimu tentu beruntunglah bagiku. Jika anak perempuan lain tidak berpikir demikian, maka dia pasti orang tolol, ujar Jit-jit. Lelaki mana di dunia ini yang mempunyai hati terbuka serupa dirimu? Hati terbuka apa? Aku cuma pelupa saja. Terhadap urusan yang sudah lalu dapatku lupakan terlebih cepat daripada siapapun. Jit-jit memandangnya dengan rasa kagum, katanya pula, betul, urusan yang tidak perlu dikenang memang dapat kau lupakan terlebih cepat daripada siapapun. Tapi kasih sayang orang terhadapmu tak terlupakan selamanya. Ia menghela nafas, lalu menyambung, seorang anak perempuan bila mempunyai seorang kakak seperti dirimu dapatlah dia merasa bangga dan puas. Mendadak Ong Ling Hoa menimblung dengan tertawa, jika sudah mempunyai kakak seperti ini, untuk apa pula menanti kekasih seperti itu? Kau, kau berani sembarangan omong dan perat Jit-jit. Memangnya salah ucapanku ujar Ling Hoa dengan tertawa. Jit-jit memandangnya dengan geregetan, katanya kemudian, kumaafkanmu, sebab hatimu memang sudah terlampau kotor, mimpi pun tak pernah kau pikir bahwa di tengah kehidupan manusia ini masih ada perasaan yang suci bersih, sampai mati pun engkau tetap hidup dalam kegelapan dan tidak pernah kenal hal-hal yang indah. Hidup dalam kegelapan akan jauh lebih baik daripada mati dalam api yang benderang ucap Ling Hoa dengan tenang. Apa katamu? Jit-jit menegas. Berbaring di tempatnya Ong Ling Hoa memandang ke angkasa dan bergumam, Oh, api. Aku lebih suka menjadi kelelawar yang sepanjang tahun hidup dalam kegelapan daripada menjadi laron yang pasti akan mati terbakar. Tanpa terasa Jit-jit dan Miaoji ikut memandang ke arah sana. Tertampaklah cahaya api mulai membubung tinggi dalam kegelapan, api yang berkobar dengan cepat itu membuat udara yang gelap berubah menjadi merah membaras serupa darah. Jit-jit menuruk ke dalam pelukan hem Miaoji, serunya gemetar, Apakah, apakah api itu akan? Tidak, pasti tidak, jangan khawatir, meski di mulut si kucing bilang jangan khawatir, tidak urung air mukanya berubah juga. Memandangi bayangan mereka yang saling dekap di bawah sorotan cahaya api, tiba-tiba tersembul senyuman kejah pada wajah Ong Ling Hoa, Gumamnya, Ai, Sayang, Sungguh sayang, biarpun Simlong sudah mampus tetap. Aku takkan mendapat bagian waktu itu rumah bekas kediaman Koei Lokong itu memang sudah terbakar, makin lama makin dasyat api yang berkobar, namun dari dalam rumah tetap tidak ada orang berlari keluar. Di tengah api yang berkobar sedasyat itu, jika tidak lari keluar, maka nasibnya tidak ada lain kecuali mati. Memandangi api yang semakin mengamuk itu, mendagak Koei Lokong menghela nafas. Orang berbahaya sudah tertumpas, mengapa Ong yang malah menghela nafas tanya si jago nomor satu pasukan angin puyuh. Koei Lokong mengelus jenggotnya dan menjawab, Kau tahu apa, orang ini memang lawan besarku pada waktu hidupnya, setiap saat inginku basmi dia, tapi bila benar dia mati, terasa sayang juga olahku nomor satu mengiakan dengan menunduk. Di dunia ini, jika inginku cari lawan hebat seperti dia mungkin sukar menemukannya, maka setelah dia mati, tentu akan kurasakan kehilangan dan kesepian pula. Jalan pikiran seorang tokoh memang sukar dipahami orang seperti tecu, umpaksi nomor satu. Jalan pikiran semacam ini memang sukar dipahami oleh kalian, ucap Koei Lokong dengan gegetun. Yang harus disesalkan adalah sampai saat ini dia belum lagi bergebrak denganku secara resmi. Mungkin selama hidupku ini sukar lagi menemukan lawan yang mampu menandingi seratus jurus seranganku, jadi sia-sia belaka aku mempunyai kepandayan setinggi ini. Sejauh itu si melong belum lagi lari keluar, saat ini tentu sudah terbakar menjadi abu, kata si nomor satu. Maka menurut pendapat tecu, sebaiknya sekarang juga kita berusaha menghambat menjalarnya api, bila mana angin meniup dan api berkobar lebih dasyat, bisa jadi seluruh hutan akan menjadi lautan api. Ya, betul juga, hutan seindah ini kan sayang belamana terbakar, ujar Koei Lokong. Nanti tulang abu si melong harus ditemukan, hendak kukubur dia sebaik-baiknya. Waktu hidupnya adalah seorang kesatia, sesudah mati kita pun perlu menghormati dia di sana. Himwioji juga sudah melihat berkobarnya api semakin dasyat, angin yang meniup pun membawa hawa panas, dan si melong tetap tidak kelihatan muncul, tentu saja ia gelisah. Jit-jit tidak kurang gelisahnya dan kelabakan, berulang ia mengetak tangan Mioji dan berkata, bagaimana menurut pendapatmu apakah api itu sengaja dibakar oleh si melong? Tiba-tiba linghoa menjengek, api itu mendadak berkobar dan sekaligus menjalar dengan dasyatnya, jelas api itu dinyalakan serentak oleh orang banyak, hanya sendirian mana mampu si melong menyalakan api sebesar itu? Habis bagai, bagaimana? Tentu lantaran si melong sudah terkurung di sana, maka Koei Lokong. Omong kosong bentak Mioji. Jangan kau percaya ocehannya, jit-jit. Meski di mulut kasuruh dia jangan percaya, tapi dalam hatimu sendiri diam-diam mengakui kebenaran ucapanku, bukan ejek linghoa. Jika si melong mati, bukankah kalian berdua akan bergembira, kenapa mesti berlagak sedih segala? Memangnya untuk dipertontonkan kepadaku? Ayo bicara lagi bentak Mioji sambil memburu ke sana terus menendang. Siapa tahu, Ong Linghoa yang semula menggeletak tak bisa berkutik itu mendadak melompat bangun, secepat kilat ia tutup dua tiga hiatu kelumpuhan jit-jit. Keruan Mioji kaget, bentaknya, lepaskan dia. Selagi ia hendak menerjang maju, pelapak tangan Ong Linghoa telah mengancam bagian tubuh jit-jit yang mematikan, jengeknya, jika kau maju lagi satu langkah, segera ku berikan mayat jit-jit kepadamu. Seketika Mioji tidak berani bergerak lagi. Linghoa tertawa, nah, sekarang hendaknya kau tahu dua hal. Pertama, aku Ong Linghoa bukan orang yang dapat kau tipu begitu saja. Kedua, kalau bicara tentang tipu-menipu, jelas kau si kucing ini masih perlu belajar padaku. Sungguh aku menyesal mengapa tadi tidak kubunuh dirimu, ucap Mioji dengan gemas. Soalnya engkau ini orang tolol, tukas Linghoa dengan tertawa. Baik, sekarang apa kehendakmu tanya Mioji. Jika kau ingin adik perempuanmu yang menyenangkan ini tetap hidup, maka sekarang juga hendaknya kau pergi mencari jalan. Ingat, jika tidak kau temukan jalan lolos yang aman, maka orang pertama yang akan mampu sialah si dia ini, ancam Ong Linghoa. Pada saat itulah mendadak seorang menanggapi dengan tertawa, haha, mungkin dia tidak sanggup membawamu keluar, orang yang paling tepat mencari jalan bagimu agaknya aku inilah. Suara tertawa yang khas itu cukup dikenal mereka, seketik air muka si kucing dan Ong Linghoa sama berubah. Yang satu kegirangan, yang lain ketakutan, keduanya serentak berseru, hah, Simlong. Betul juga, segera tertampak Simlong muncul dari sana. Meski bajunya tidak teratur, keadaannya tampak kerunyam, namun senyuman khas yang senantiasa menghias ujung mulutnya masih tetap kelihatan acuh-ta'acuh. Eh, maukah kau lepaskan di akatannya dengan tersenyum terhadap Linghoa? Sejenak Linghoa tercengang, segera ia menjawab, jika Simheng sudah datang, dengan sendirinya segera ku lepaskan Nonacu. Sembari membebaskan Hiacu Jit Jit yang ditutupnya, segera ia menyambung pula, karena mengingat Simheng telah menyerempet bahaya bagiku, sebaliknya Miao Heng ini justru main patgulipat dengan Nonacu ini di sini, mau tak mau aku ikut penasaran bagi Simheng, maka ku tutup Nonacu. Terima kasih atas maksud baikmu, kata Simlong dengan tersenyum. Jit-jit lantas menubruk ke dalam rangkulan Simlong, tanyanya, masa, masa kau percaya kepada ojahannya? Kau kira aku percaya padanya? Jawab Simlong tertawa. Haha, jika Simlong begitu gampang dibohongi orang dan mudah diadu domba, memangnya aku si kucing mau memasrahkan jiwaku kepadanya. Serumia Oji dengan tertawa. Sambil merabah dada Simlong, jit-jit bertanya dengan suara lembut, kenapa baru sekarang engkau datang? Apakah kau tahu betapa kami cemas bagimu? Di tengah taman sana penuh pos penjaga, mau tak mau aku harus berlaku hati-hati, kata Simlong. Ah, coba, betapa aku memikirkan diriku sendiri tanpa memikirkan bahaya yang kau hadapi, malahan kuomeli kelambatanmu kembali ke sini, engkau tentu tidak marah padaku, bukan ujar jit-jit. Haha, engkau dapat bicara demikian, hal ini menandakan sekarang engkau sudah dewasa, seru Miaoji. Ong Ling Hoa tak tahan, serunya, ya, ya, semua sudah dewasa, dan sekarang tentunya kita dapat berangkat. Jangan tergesa, ujar Simlong. Untuk sementara kita tidak berbahaya tinggal di sini. Sebab apa? Tanya Ling Hoa. Sebab saat ini mereka lagi sibuk membakar mati diriku, maka untuk sementara takkan memburu ke sini, tutur Simlong dengan tertawa. Sibuk membakarmu. Jit-jit menegas. Ya, ucap Simlong dengan gegetun. Koei Lok Ong itu memang memiliki kungfu yang daripada yang lain, hampir saja aku dikejarnya hingga menghadapi jalan buntu, terpaksa kuloncat ke pucuk tiang bendera, tak taunya Koei Lok Ong lantas menghantam sehingga tiang bendera patah. Meski jelas dia sudah datang dengan selamat, tidak urung jit-jit dan Miaoji sama menahan nafas mengikuti ceritanya. Lantas apa yang kau lakukan? Tanya jit-jit. Betapapun licik Koei Lok Ong juga tidak menyangka pada waktu kuloncat ke atas tiang bendera, harapanku justru agar dia mematahkan tiang bendera itu, memang sengaja ku pancing kemarahannya untuk bertindak demikian. Memangnya apa maksudmu? Tanya jit-jit pula. Kau tahu tinggi tiang bendera itu ada belasan tombak, pada waktu ambruk tentu ujung tiang akan jatuh lebih belasan tombak jauhnya, asalku pegang ujung tiang, maka tubuhku akan ikut terlempar sejauh itu atau lebih, kalau tidak, betapa tinggi ginkanku juga tidak mampu melompat sejauh itu. Ai, dalil ini kedengarannya sederhana, tapi bila aku yang menghadapi kenyataan begitu, biarpun kepalaku dipenggal juga tidak dapat kupikirkan akal sebagus itu, ujar Miaoji dengan gegetun. Kan sudah ku katakan, biarpun di dunia ini hanya ada satu jalan saja, maka orang pertama yang menuju ke jalan ini pastilah si melong adanya, seru jit-jit dengan tertawa. Lantas kera bagaimana berkobarnya api tanya Miaoji. Pada waktu aku jatuh di atas rumah yang terletak belasan tombak jauhnya, genting rumah itu telah remuk terkena tiang bendera, kesempatan itu lantas ku gunakan untuk membuat sebuah lubang di atas rumah. Ia merandek sejenak, tanpa terasa Miaoji dan jit-jit lantas tanya berbareng, apakah engkau lantas menerobos ke dalam rumah melalui lubang itu? Di antara seratus orang mungkin ada 99 orang akan menyangka aku pasti akan menerobos masuk melalui lubang itu, demikian pula dugaan Koei Lok Ong, ujar Simlong dengan tertawa. Matelumlah, setiap orang bila menghadapi bahaya dan mendadak menemukan sesuatu tempat bersembunyi tentu akan segera digunakannya. Hal ini adalah sifat pembawaan manusia dan tidak perlu diherankan. Tapi engkau harus dikecualikan, tukas jit-jit tertawa. Aku harus mengadu akal dengan orang semacam Koei Lok Ong, dengan sendirinya aku harus bertindak melanggar kebiasaan, dengan begitu barulah bisa diluar dugaan Koei Lok Ong dan sukar diterkanya. Habis apa yang kau lakukan tanya Miaoji tak sabar. Sesudah atap rumahku tumbuk sebuah lubang, meski tubuhku menerobos ke dalam, tapi tanganku tetap berpegangan pada atap rumah, tutur Simlong. Ku dengar Koei Lok Ong berteriak memberi perintah kepada anak buahnya agar mengepung rumah itu serapatnya, pada saat itulah aku lantas melompat keluar. Mereka tidak melihat dirimu tanya jit-jit dengan menarik napas. Sejenak itu adalah saat yang paling kacau bagi mereka, sedang Koei Lok Ong juga sudah memburu maju, tentu dia tidak memerhatikan apa yang terjadi di atas rumah. Dan sama sekali tidak mereka pikir, di tengah kegaduhan itulah aku justru melompat pergi. Haha, betul, memang disitulah letak kelemahan manusia, ujar jit-jit dengan tertawa. Jika aku, biarpun ada keberanianku untuk terbuat apapun, tapi dalam sekejap itu pasti juga aku takkan melompat pergi, sebab dalam detik itu di rumah itu akan terasa jauh lebih haman daripada tempat lain, kata si kucing. Dan kemudian bagaimana tanya jit-jit? Sesudah ku lompat keluar, ku panjat ke atas pohon, tapi segera aku merosot ke batang pohon dan menunggu di situ, ketika rombongan orang banyak berseliwaran di sekitar pohon, kesempatan itu segera ku gunakan untuk mencampurkan diri di tengah orang banyak. Tak kala mana perhatian semua orang lagi tertuju ke rumah itu sehingga tidak ada yang memerhatikan diriku. Meng, mengapa engkau tidak bersembunyi di tempat lain, sebaliknya mencampurkan diri di tengah mereka, kira begitu tidakkah terlalu berbahaya ujar jit-jit? Kau tahu, metu kueilokong lain daripada metu orang biasa, yang utama tujuanku adalah menghindari matanya, orang lain tentu tidak menjadi soal bagiku, ia tertawa, lalu menyambung, maka pada saat genting itu hanya mencampurkan diri di tengah orang banyak barulah dapat menghindari pencarian kueilokong. Apabila waktu itu semua orang sedang menerjang ke depan, aku tidak perlu berjalan dan segera tertinggal di belakang orang banyak, dalam keadaan begitu orang lain tambah tidak memerhatikan lagi akan diriku. Hah, permainan menarik ini, di dunia ini mungkin cuma si melong saja yang dapat melakukannya, ujar jit-jit dengan tertawa. Waktu itu aku tidak merasakan apapun, sambung si melong, tapi bila ku pikirkan sekarang, sungguh aku pun merasa berbahaya. Untunglah semuanya berjalan lancar, apabila sedikit salah tindak saja atau keliru sedetik, maka akibatnya sukar ku bayangkan. Sampai di sini mau tak mau Ong Ling Hoa merasa kagum juga, katanya, bicara terus terang, kecerdikanmu itu harus dipuji. Dalam keadaan begitu, sedikit salah hitung saja tentu sukar bagimu untuk kabur lagi. Makanya kau sangka aku pasti tidak dapat kembali ke sini, bukan tanya si melong dengan tersenyum. Ong Ling Hoa tidak berani menjawab, ia membelokan pokok pembicaraan, jika sekarang Koei Lok Ong dan anak buahnya berada di tempat kebakaran, kenapa kesempatan ini tidak kita gunakan untuk menerjang pergi selekasnya? Meski kesempatan sudah ada, sebaiknya kita menunggu lagi sebentar, ujar si melong. Sebab apa tanya Ling Hoa? Saat ini kan si melong sudah terbakar mati, berita ini belum tersiar, tapi selekasnya pasti akan tersiar, tutur si melong. Bila mana pos penjaga di luar sana mendapat berita ini, penjagaan pasti akan longgar, kan menjadi mudah bagi kita untuk menerjang keluar. A'i, kecerdasan Simheng sungguh sukar ditandingi, kata Ling Hoa dengan gegetun. Hektometer, sampai sekarang masih juga kau bicara pelimpelan begini, sesungguhnya kau harus ditinggalkan di sini, jengek jit-jit. A'i, kenapa nona? Belum lanjut ucapan Ling Hoa, mendadak terdengar suara rintihan orang, seperti datang dari rumah berhala sana. Air muka si melong merubah, kesisnya, pada waktu kalian lalu di rumah berhala itu tadi apakah melihat seorang di situ? Wah, hal ini tidak, tidak kami perhatikan, kata si kucing. Ong Heng, harap kau periksa ke sana, kata si melong setelah berpikir. Caramu mengatur ini sungguh sangat cerdik, ucap Ling Hoa dengan menyengir. Dalam keadaan demitian biarpun seribu kali dia tidak mau terpaksa harus menurut juga, segera ia melayang ke sana dengan gaya yang memesona. Lebih dulu dia mengitar satu kali di luar rumah berhala itu dengan cepat, dipungutnya dua potong batu kecil dan dilemparkan ke dalam melalui jendela, sebaliknya ia langsung menerjang masuk melalui pintu. Orang ini sebenarnya seorang maha pintar dan berbakat besar, kata si melong dengan tersenyum. Jika tidak ada rasa sayang akan bakatnya yang hebat itu, tentu tadi sudah kubinasakan dia, ujar si kucing dengan gegetun. Meski dia seorang busuk, kebusukannya membuat orang geregetan, tapi tidak juga menjemukan, kalau dibandingkan Kim Put Hoan dan sebangsanya jelas dia terlebih tinggi kelasnya. Di dunia sekarang orang busuk seperti dia mungkin sukar dicari bandingnya, dibandingkan dia, Kim Put Hoan boleh dikatakan tidak masuk hitungan, kata si melong dengan tertawa. Kim Put Hoan hanya seorang Xiao Jin, orang kecil, rendah, sebaliknya dia boleh dibilang kuncu, lelaki sejati, gentleman, kaum Xiao Jin. Betul, dia memang tidak busuk sampai juga tidak ada sisanya, ujar jit-jit. Terkadang dah menyerupai manusia, bahkan selalu dapat berganti haluan menurut tarah angin, tidak nanti main belit dan ngotot. Umpamanya tadi, begitu simlong muncul segera ia lepaskan diriku. Apabila Kim Put Hoan dan sebangsanya pasti tidak akan ngotot dan bertahan mati-matian. Dalam hal ini, memang dia dapat bertindak cerdik, kalau tidak. Belum lanjut ucapan Miao Ji, mendadak terlihat Tong Ling Hoan melompat keluar dari rumah berhala itu dengan wajah yang kelihatan terheran-heran. Ia melirik sekejap kepada Chu Jicit lalu berpaling dan berkata kepada simlong dengan tertawa, Eh, coba kau terkah siapa yang berada di situ? Simlong bekenyip kening, belum lagi ia menjawab jit-jit lantas berseru, sesungguhnya siapa? Lekas katakan. Ling Hoa tersenyum misterius, tuturnya, sesudah masuk ke situ, sebenarnya aku tidak melihat dia, rupanya dia disembunyikan orang di bawah meja sembahyang, bahkan seperti terluka sangat parah. Belum habis ceritanya, serentak simlong melayang ke sana. Jit-jit menghentak kaki dan mengomel, dia, dia sesungguhnya siapa dia? Ye U Leng Kiong Chu Pek Fifi, jawab Ling Hoa sekata demi sekata di tengah malam remang rumah berhala terasa seram. Malaikat bunga, malaikat yang dipuja dalam rumah berhala itu, malaikat yang cantik, namun keseraman pada rumah berhala umumnya hampir serupa. Betapapun malaikat yang dipujanya, malaikat bunga yang cantik atau malaikat langit yang bermuka bengis. Berkat cahaya lemah yang menyorot masuk dari luar pintu, akhirnya simlong dapat menemukan Pek Fifi. Sungguh hampir tidak menyerupai Pek Fifi lagi, apabila tidak didengarnya lebih dulu dari Ong Ling Hoa tentu simlong tangling padanya. Si nona yang meringkuk di bawah meja sembah yang itu sekarang tidak mirip lagi Pek Fifi yang lembut dan cantik, juga tidak serupa Ye U Leng Kiong Chu yang kejam dan membuat orang ketakutan itu. Saat ini dia cuma seorang anak perempuan yang awam dan minta dikasihani, dengan sujud dia lagi memohon orang suka menolongnya. Mukanya kelihatan pucat pasi. Sekarang ia pun melihat simlong. Air matanya bercucuran, ucapnya dengan lemah dan rada gemetar, Simlong, mengapa, mengapa engkau belum lagi mati? Mengapa engkau datang lagi dan kenapa muncul pada saat demikian? Dengan tenang simlong memandangnya, katanya, meski kau perlakukan diriku kerob begitu namun aku tetap akan menolongmu. Kedatanganku seharusnya mengembirakan dirimu. Tidak, aku tidak perlu pertolonganmu, Aku lebih suka mati, teriak pek, Vivi dengan parau. Aku pun tidak ingin kau lihat keadaanku seperti ini. Dalam pandanganmu, biarpun aku dirasakan tidak menarik, biarlah kau rasakan benci dan menakutkan. Air matanya berberai, ratapnya pula, Oh, matipun aku tidak mau mendapat belas kasihanmu, lekas kau, kau keluar saja, lekas keluar. Simlong tetap memandangnya dengan tenang, katanya, Mengapa engkau berubah serupa ini? Engkau sudah tahu, mengapa perlu tanya lagi jawab Vivi dengan pedih? Aku tidak tahu, kata Simlong. Vivi memukul lantai dengan tangan, teriaknya parau, Jelas kau tahu aku bukan tandingan Koei Lokong, Dia yang melukaiku dan membuangku di sini. Kutahu maksudnya, yaitu supaya kau lihat keadaanku ini. Dan sekarang sudah puas bagimu, bukan? Simlong menghela nafas, Gumamnya, puas. Tiba-tiba sebuah tangan meraih lengannya. Itulah tangan cujit-jit. Pergi, enyah, semuanya enyah teriak Vivi pula. Tidak perlu berlagak mesra di depanku. Cujit-jit, ku tahu kau benci padaku, Boleh kau bunuh aku. Jit-jit memandangnya sejenak, Mendadak ia pun menghela nafas, Katanya, memang betul pernah ku benci padamu, Memencimu hingga merasuk tulang sum-sum, Tapi sekarang, ia berpaling ke arah Simlong dan berucap, Marilah kita membawa pergi dia. Simlong tetap berdiri dalam saja. Miaoji juga memandang Simlong, Katanya, aku tidak peduli bagaimana keputusanmu, Tapi bila aku disuruh membiarkan seorang anak perempuan yang dekat ajalnya tertinggal di sini, Betapapun tidak dapat ku setujui. Simlong tetap tidak bicara. Ken, kenapa engkau diam saja seru jit-jit dengan menghentak kaki? Ku tahu sebab apa dia tidak bicara, Jengek Linghoa. Sebab apa tanya jit-jit? Mungkin ini pun salah satu akal keji Koei Lokong, Tiba, masa, masa benar kalian mau menolongku ratap Vivi? Miaoji tidak bersuara melainkan terus menggendongnya. Dengan berbagai daya upaya hendakku bikin celaka kalian, Sebaliknya kalian masih mau menyelamatkan diriku seru Vivi pula. Mata jit-jit berkedip-kedip, sudah mengembang air mata. Ia melengos, ucapnya perlahan, Aku cuma ingat engkau adalah Pek Vivi yang dulu itu dan tidak ingat padamu sebagai Yuleng Kiong Chu. Perlahan Simlong merabab bahu jit-jit, ucapnya, Memang betul, Yuleng Kiong Chu sudah mati, Kami menghendaki Pek Vivi tetap hidup. Maka meledaklah tangis Pek Vivi sambil mendekap di pundahim Miaoji. Satu-satunya kekurangan kalian adalah hati kalian terlalu lunak, Ucap Ling Hoa dengan menyesal. Hektomeker, kalau hati kami tidak lunak, Dapatkah kau hidup sampai saat ini jengit-jit-jit? Bisa merah juga muka Ong Ling Hoa dan tidak bicara lagi. Beramai mereka lantas meninggalkan rumah berhala itu. Care bagaimana kita pergi dari sini? Tanya Miaoji. Ong Kong Chu silakan merimpis jalan di depan, Aku dan jit-jit mengawal di belakang, Kita terjang bagian tengah yang luang, Kata Simlong. Bagian yang luang? Ling Hoa menegas. Mengapa kita tidak melalui kaki bukit? Penjagaan di dekat bukit pasti sangat keras, Justru bagian tengah yang lapang itu penjagaan akan kurang rapat, Ujar Simlong. Apalagi sesudah api berkobar tentu mereka akan menyaksikan kebakaran itu dari tempat ketinggian. Ai, sekali ini kau pun tepat lagi, Ujar Ling Hoa dengan gengetun. Pek Vivi yang mendekat di pundak Miaoji itu mendadak mengangkat kepalanya dan menyela, Tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Tanya Simlong. Vivi tersenyum pedih, Kalian sebaik ini kepada aku, Maka aku. Tiba-tiba Ong Ling Hoa berseru, Aha, betul, gua ini adalah sarangnya, Tentu dia mempunyai jalan rahasia untuk meloloskan diri dari sini. Dengan tenang Vivi berkata pula, Meski parah lukaku, Tapi bila kalian membebaskan ketiga Hiat Su Hangji, Go Antio dan Yang Koan Hiat, Dapatlah aku berjalan sendiri, Sedikitnya dapatku bawa kalian keluar dari sini. Apakah jalan ini memang dengan senyum pedih Vivi memotong, Meski aku dikalahkan ke Ilok Ong, Tapi jalan ini tetap tidak diketahuinya. Kecuali aku sendiri, Dunia ini tidak ada orang kedua yang tahu akan lorong rahasia ini. Meski senyumannya kelihatan pedih, Namun sikapnya tetap memperlihatkan rasa bangga. Sesungguhnya dia memang anak perempuan yang pantas bangga. Ong Ling Hoa bergumam, Berhati baik tentu mendapat ganjaran baik, Ucapan ini memang ada dalilnya, Maka mereka lantas memasuki gua rahasia itu. Dengan sendirinya dalam gua gelap bulita. Vivi mengeluarkan sebuah geretan api yang mungil, Meski cahayanya tidak terlalu terang, Namun sudah cukup untuk menerangi jalan di depan. Sembari meremlet dinding karang dan tangan lain memegang ngobor kecil itu, Vivi mendahului menunjuk jalan di depan. Miauji hendak memapahnya, Tapi telah ditolaknya. Dia bukan lagi anak perempuan yang perlu dibantu orang lelaki lagi. Lorong gua ini sangat panjang, Berliku dan tidak rata. Tapi bagi pandangan cujit-jit dan lain-lain Dirasakan sebagai jalan yang terdekat dan paling rata selama dua hari ini. Akhirnya mereka terlepas juga dari bahaya. Jip-jip tertawa gembira dan bersyukur. Sampai sekian lama, Akhirnya mereka sampai di ujung loteng, Di situ ada sepotong batu mengadang jalan lalu, Tapi pada batu ada tangga yang dapat menembus ke atas. Baru sekarang Vivi menghela nafas lega, Katanya sambil menoleh, Di atas sana adalah jalan keluarnya, Biarku naik dulu untuk memeriksanya. Jip-jip memburu maju dan memegang tangannya, Katanya dengan tersenyum, Maukah kita melupakan semua kejadian yang lalu? Asal engkau tidak benci lagi padaku, Jawab Vivi dengan rawan. Selanjutnya engkau adalah adik perempuanku yang baik, Mana bisa ku benci padamu? Kata jip-jip dengan suara lembut. Terima kasih, Ucap Vivi dengan menunduk. Setelah kejadian ini, Aku takkan, takkan. Ia menengadah dan tersenyum, Lalu memanjat ke atas melalui tangga besi itu. Simlong memegang bahu jip-jip, Ucapnya, Setelah kejadian ini engkau pun sudah berubah. Jip-jip tersenyum, Sebab baru sekarang ku tahu engkau benar-benar baik padaku, Kalau tidak, Tetap aku akan cemburu. Sejak dulu ku tahu engkau ini memang sebuah guci cuka, Miaoji ikut berkelakar. Sambil memandangi tubuh lemah Pek Vivi yang sedang memanjat ke atas itu, Mendadak jip-jip membisiki simlong, Bagaimana menurut pendapatmu antara dia dan guci arak, Maksudnya him, Miaoji, Kita. Mungkin si guci arak akan kewalahan terhadap dia, Sahut simlong tertawa. Menurut pandanganku hanya dia saja yang cocok menjadi kakak iparku, Ujar jip-jip tertawa perlahan. Bila mana pada suatu hari hal itu benar-benar terjadi, Sungguh aku akan menjadi orang yang paling gembira di dunia ini. Sementara itu Vivi sedang menyingkap sepotong batu penutup di atas, Segera cahaya terang menyorot ke bawah. Agaknya hari di luar sudah terang. Ling Hoa menarik nafas dalam-dalam dan berucap, Eh ha em, Alangkah harumnya, Mungkin di luar banyak tumbuhan bunga yang sedang mekar. Selang sejenak, Jit-jit tidak tahan, Katanya, Mungkinkah di atas ada orang? Apakah takkan terjadi sesuatu? Simlong termenung sejenak, Katanya kemudian, Khoai Lokong tidak tahu jalan ini, Mungkin tidak. Belum habis ucapannya terlihat, Vivi lagi melongo ke bawah dan berseru, Lekas naik kemari. Tampaknya sekarang aku tidak perlu menjadi perintis jalan lagi, Kata Ling Hoa dengan tertawa. Naiklah lebih dulu, Segera jit-jit mendorong Simlong. Engkah sudah terlalu banyak berkorban bagi kami, Orang pertama yang keluar sekarang harus engkau. Simlong tersenyum, Perlahan ia mulai memanjat tangga. Lubang keluar itu sangat sempit, Hanya tiba cukup untuk terobosan seorang saja. Ia coba melongo ke atas, Tapi, Darah sekujur badannya serasa membeku mendadak. Tempat di luar lorong bawah tanah ini kiranya adalah kamar Pek Vivi yang penuh teruruk bunga segar itu. Pantas tadi Ong Ling Hoa mencium bau harum bunga. Pantas juga Pek Vivi dapat berubah menjadi Yeuleng Kiong Chu. Kiranya tempat tinggal Pek Vivi ini memang ada jalan tembus dengan gua setan itu. Pada waktu dia tidur dan orang lain dilarang mengganggunya, Pada saat itulah dia berubah menjadi Yeuleng Kiong Chu. Akhirnya Simlong tahu juga rahasia ini. Tapi sudah terlambat. Tertampak Ko Ailok Ong berada di sana dan sedang memandangnya. Berpuluh busur yang siap membedikan anak panah sama mengincar kepalanya. Ko Ailok Ong menyeringai senang, Jarinya memberi tanda perlahan agar Simlong naik ke atas. Dalam keadaan demikian Simlong cukup tahu diri, Bila Ailok sedikit saja kepalanya bisa segera berubah menjadi landak. Terpaksa ia naik ke atas dengan menyengir. Tapi baru saja tubuhnya muncul separuh, Segera hiatu bagian tunggungnya kena ditutup oleh Pek Vivi, Menyusul lantas menjadi giliran Su Jit Jit, Ong Ling Hoa dan Si Kucing. Sekarang Pek Vivi setengah bersandar dalam pangkuan Ko Ailokong, Dan sedang tertawa dengan sangat manis. Simlong berempat berdiri sejajar bersandar dinding, Satu jari pun tak dapat bergerak, Hati pun entah bagaimana rasanya. Ternyata pada saat mereka sudah dekat dengan kebebasan mendadak tertawan musuh lagi. Mereka telah gagal pada detik hampir mendekati sukses. Jit Jit ingin menangis, Tapi tak berair mata. Vivi memandangi mereka dengan tertawa manis, Katanya, Tak tersangka bukan, Simlong yang serba pintar akhirnya toh salah hitung selangkah. Ya, Seharusnya kupikirkan sebelumnya, Bila tiada engkau yang menjadi penunjuk jalan, Tidak mungkin Ko Ailokong dapat menemukan kami, Ujar Simlong dengan menyesal. Sekarang kau bawa kami kepada Ko Ailokong, Bukan saja engkau dapat meminjam golok untuk membunuh orang, Bahkan dengan demikian engkau akan mendapat pujian dari Ko Ailokong. Hihi, Baru sekarang kau ingat hal ini kan sudah hamat terlambat, Kata Vivi dengan tertawa nyaring. Ko Ailokong mengelus jenggot dan berucap dengan senang, Tentunya sekarang kalian tahu jelas tentang pembantu ku terpercaya yang pernah ku katakan itu tak lain tak bukan ialah Vivi Sayang. Melulu dia seorang saja bukankah jauh lebih berguna daripada sepuluh orang Kim Bu Bong? Ya, Dia memang anak perempuan paling melihai yang pernah kulihat selama hidupku ini, Ujarong Ling Hoa dengan menyengir. Anak perempuan sehebat ini, Bila bertambah lagi 2-3 orang, Maka semua lelaki di dunia ini mungkin terpaksa harus bunuh diri. Terima kasih atas pujianmu, Kata Vivi dengan tertawa. Bagus, Aku juga sangat kagum padamu, Tukas Miaoji. Tapi Kera bagaimana engkau bisa berada di rumah berhala itu, Sungguh aku tidak mengerti. Soalnya orang lain sama bilang Simlong akan mati terbakar, Hanya aku saja yang tidak percaya, Sebab ku pikir Simlong takkan mati semudah itu, Kata Vivi. Maka lantas terpikir lagi olahku bila mana aku menjadi Simlong, Jalan mana yang akan kugunakan untuk kabur. Dengan sendirinya hanya ada sebuah jalan saja, Maka ke situ pula ku pergi dan benar juga dapatlah ku pergoki kalian. Ling Hoa menghela nafas, Simlong dapat merabat perasaan orang lain, Tapi engkau justru dapat merabat jalan pikiran Simlong, Nyata engkau lebih hunggul daripada Simlong. Mendadak jit-jit mendengus, Hektometer, Bukanlah dia lebih hunggul daripada Simlong, Soalnya hati Simlong tidak sekejam dia, Juga tidak rendah, Kotor dan hianat. Lupa budi dan ingkar janji seperti dia. Kan sudah sering ku katakan, Kelemahan Simlong yang terbesar adalah hatinya terlampau lunak, Ujar Ling Hoa dengan gegetun. Haha, dalam hal ini pandanganmu ternyata sama denganku, Tukas Koei Lok Ong dengan berkeplok tertawa. Tiba-tiba Miao Ji berseru, Sesudah kau pergoki kami, Mengapa tidak kau perintahkan anak buahmu menawan kami? Eh, kucing cilik, Masakah hal ini tidak kau pahami sahut Fifi dengan suara lembut? Waktu itu bila ku perintahkan orang menangkap kalian, Rasanya belum tentu berhasil, Bisa jadi kesempatan itu akan digunakan kalian untuk kabur. Ku tahu, otak kalian meski tidak banyak berguna, Tapi kufu kalian kan tidak boleh diremahkan. Makanya engka sengaja berlagak terluka parah tanya Miao Ji dengan gemas. Betul, jawab Fifi dengan tertawa. Aku pun banyak menelan pahit getir baru berhasil menipu kalian. Bukan saja ku tutup hiatoku sendiri bahkan ku pukul diri sendiri dua tiga kali, Sampai sekarang tubuhku masih sakit pegal. Masa engkau yakin kami takkan mengetahui luka parahmu yang pura-pura itu teriak Miao Ji pula? Kalian kan jantan sejati seluruhnya, Dengan sendirinya kalian takkan memeriksa tubuh seorang perempuan, Apalagi waktu itu keadaan gelap gulita, Mukaku juga sangat pucat. Dari mana kau tahu kami pasti akan menolongmu tanya jit-jit dengan gemas. Kalian bukan saja jantan sejati, Rata-rata juga berhati wulas asih, Serupa apa yang dikatakan si kucing ini, Tidak nantidak menyaksikan seorang anak perempuan menghadapi ajalnya tanpa memberi pertolongan, Betul tidak? Waktu itu aku cuma diam saja, Aku justru khawatir ada tipu musliatmu, Ujar Simlong Gegetun. Sungguh lagamu itu sangat mirip sehingga aku tertipu tanpa curiga sedikitpun. Coba kalau engkau langsung minta pertolonganku, Tentu aku akan curiga malah, Tapi begitu bertemu engkau minta ku pergi. Hati orang lelaki memang sudah ku selami dengan baik, Kata Vivi dengan tertawa. Adalah biasa, Semakin kau suruh dia pergi, Dia berbalik tidak mau pergi. Cujit-jit, Untuk ini kau harus belajar dariku, Jika satu bagian kepandaianku ini dapat kau kuasai, Tentu selanjutnya engkau takkan mengalami kegagalan lagi. Jit-jit mendengus, Hektometer, Kenapa harus ku tiru dirimu, Jika engkau sedemikian memahami hati orang lelaki, Mengapa Simlong tetap tidak suka padamu, Kukira engkau yang harus belajar padaku. Air muka Vivi rada berubah, Tapi segera tertawa dan berkata, Kau kira Simlong suka padamu. Jit-jit mendengak dan berteriak, Tentu saja. I, Cici yang baik, Jangan kau lupa, Orang matikan tak dapat menyukai siapapun, Ucap Vivi dengan suara halus. Jit-jit melengat, Air muka segera meleleh. Mestinya dia tidak sudi mencucurkan air muka di depan Pak Vivi, Apa mau dikatakan lagi, Air muka tidak mau tunduk kepada perintah lagi, Semakin tidak ingin menangis, Makin deras air muka tanya. Kauai Lok Ong merangkul Vivi dan berkata dengan tertawa, Jika Simlong sudah tertumpas, Selanjutnya hidupku boleh santai tanpa khawatir lagi, Sungguh hari ini. Mendadak Miao Ji berteriak, Sekarang juga kau kira tidak ada yang perlu kau khawatirkan, Apakah jalan pikiranmu ini tidak terlalu dini? Oh, maksudmu tanya Kauai Lok Ong. Apakah kau tahu engkau masih ada seorang lawan paling besar, Kata si kucing. Bahkan dia jauh lebih benci padamu daripada kami. Paling banyak kami hanya ingin mencabut nyawamu, Tapi dia justru ingin makan dagingmu dan membesat kulitmu. Hah, apakah benar ada orang begini? Siapa dia tanya Kauai Lok Ong dengan tersenyum. Dia tak lain tak bukan ialah orang yang duduk dalam pangkuanmu sekarang, Kata Miao Ji dengan tertawa. Perlahan Kauai Lok Ong merabap pundak Fifi katanya dengan tenang, Maksudmu dia ini? Apakah kau tahu dia bukan lain ialah Yeuleng Kiong Chu seru Miao Ji pula? Hahaha, memangnya kau sangka aku tidak tahu. Kauai Lok Ong bergelap tertawa. Jika aku tidak tahu, tentu dia takkan duduk dalam pangkuanku. Di seluruh kolong langit ini kecuali Yeuleng Kiong Chu, Perempuan mana yang setimpal berjodoh denganku. Tergetar tubuh Sim Long, serunya, Maksudmu, maksudmu hendak mengambil dia sebagai istri. Kan sudah waktunya aku harus mengakhiri masa bujanganku ujar Kauai Lok Ong dengan tertawa. Tapi dia, dia sebenarnya kan. Belum lagi ucapan putrimu terucapkan oleh Sim Long, Tau-tau mukanya sudah digampar oleh Pek Fifi. Dengan sorot metu setajam semilu Fifi menatapnya dan menjengek, Baru saja ku dapatkan kekasih pilihan, Kau berani sembarangan memfitnah? Tapi, tapi kalian adalah. Berani kau bicara satu kata lagi segera ku binasakan kau, Bentak Fifi dengan bengis. Mendadak Ong Ling Hoa berseru, Yeuleng Kiong Chu dan Kauai Lokong memang pasangan yang sangat setimpal, Mengapa Sim Heng sengaja mengacaukan perjodohan mereka, Kan perbuatan yang paling tidak bermoral merusak perjodohan orang lain? Sim Long menghela nafas panjang dan tidak bicara lagi. Dengan gemulai Fifi berjalan mendekati Kauai Lok Ong lagi, Katanya dengan senyum memikat, Sekarang beberapa orang ini sudah menjadi milik Ong Ya, Kera bagaimana Ong Ya akan memperlakukan mereka? Tiara penyakit hanya akan mendatangkan bencana saja, Lekas di basmi akan lebih baik, Kata Kauai Lok Ong. Sekarang juga Ong Ya ingin membunuh mereka, Tanya Fifi. Ya, kalau tertunda lagi ku khawatir akan terjadi perubahan. Metu Fifi mengering, Katanya dengan tersenyum manis, Biarlah ku ceritakan suatu kejadian dulu, Apakah Ong Ya mau mendengarkan? Kauai Lok Ong tidak tahu mengapa dalam keadaan dan di tempat ini Fifi jadi iseng dan ingin mendongeng segala, Jawabnya dengan tertawa, Jika kau mau bercerita, Tentu saja dengan senang hati akan ku dengarkan. Dahulu ada seorang lelaki, Demikian Fifi mulai bertutur dengan suara lembut, Dia senantiasa ingin makan daging angsa, Tapi meski dia sudah berusaha dengan susah payah, Peras keringat dan tenaga, Sepotong daging angsa pun tidak berhasil dimakannya. Meski dongeng ini tidak menarik, Tapi ia berbicara dengan suaranya yang lembut dan khas itu sehingga mempunyai daya tarik tersendiri. Dengan tertawa Kauai Lok Ong menanggapi, Wah, di dunia ini banyak sekali orang yang ingin makan daging angsa, Tapi siapakah yang benar-benar dapat memakannya? Tapi orang itu terhitung beruntung, Setelah mencari sepian lamanya, Akhirnya dapatlah diketemukan sepotong daging, Saking senangnya sekaligus daging angsa itu ditelannya bulat-bulat. Wah, watak orang ini sungguh tidak sabar, Ujar Kauai Lok Ong. Seterusnya setiap orang tahu dia pernah makan daging angsa, Tutur Fifi lebih lanjut, Tapi bila ada orang tanya padanya bagaimana rasanya daging angsa, Satu katapun dia tidak sanggup menjawab. Sekaligus daging itu ditelannya begitu saja, Dengan sendirinya bagaimana rasanya tidak diketahuinya, Ujar Kauai Lok Ong. Ya, barang yang diperoleh dengan susah payah, Jika ditelan begitu saja, Kan sangat sayang? Maka, akhirnya semua orang tidak kagum lagi akan keberuntungannya dapat makan daging angsa, Sebaliknya malah menganggapnya sebagai orang tolol. Kauai Lok Ong terdiam sejenak sambil menatap simlong, Katanya kemudian, Betul, dengan susah payah baru dapat ku tangkap dirimu, Jika begitu saja ku bunuhmu kan terlalu sayang dan bukankah akan dicertawakan orang pula sebagai orang tolol? Apalagi, setiap orang di antara mereka juga ada harganya untuk diperalat, Tukas Fifi dengan tenang. Temu yang belum habis kita isap airnya, Kenapa sepahnya buru-buru dibuang? Haha, seorang lelaki kalau mendapat istri yang pintar, Sungguh merupakan pembantu yang berguna dan beruntunglah lelaki itu, Seru Kauai Lok Ong dengan gembira. Jika begitu keempat orang ini, Kan hasil tawananmu, Biarlah ku serahkan mereka kepadamu untuk dibereskan. Fifi tertawa merdu, Katanya, Ku kira mereka lebih suka mati daripada Ong yang menyerahkan mereka kepadaku, Sekarang Simlong berempat sudah dipindahkan ke dalam sebuah kamar batu. Di dalam kamar batu ini tidak terdapat apapun, Kosong melompong, Mereka duduk di lantai batu yang dingin, Bersandar dinding batu yang kasap, Seluruh tubuh terasa sakit. Dengan memegang cawan arak, Fifi bersandar di pintu dan memandang mereka dengan mengulung senyum, Katanya, Bolehlah kalian meringkuk semalam di sini, Besok juga Kuai Lok Ong akan membawa pulang kalian, Meski belum pernah ku kunjungi tempat itu, Tapi ku yakin pasti suatu tempat yang bagus. Maksudmu Kuai Lok Ong akan pulang kandang? Tanya Ling Hoa. Esok pagi dah akan berangkat, Taman hiburan ini memang juga tidak ada sesuatu yang membuatnya merasa berat untuk ditinggalkan, Ujar Fifi. Haha, dapat melihat sarang Kuai Lok Ong yang asli, Rasanya boleh juga, Kata Ling Hoa. Cuma, Mengapa saat ini tidak digunakannya untuk menyerbu ke Tionggoan sebaliknya malah pulang kandang? Kau tahu, Dia adalah seorang yang pakai perhitungan, Peperangan yang tidak meyakinkan pasti akan menang tidak nanti dilakukannya, Ujar Fifi. Pada sebelum dia menyerbu Tionggoan, Dengan sendirinya masih diperlukan berbagai persiapan, Apalagi, Ia tersenyum manis, Lalu menyambung, Bahwa sekali ini dia mundur kembali lebih dulu, Tujuan utamanya adalah untuk menikah denganku. Akhirnya Simlong tak tahan, Apakah benar? Kau mau jadi istrinya? Kau cemburu tanya Fifi dengan terkikik. Jangan kau lupa, Betapapun dia adalah ayahmu, Kata Simlong. Senyuman manis, Pep Fifi itu lenyap seketika, Jawabnya sekata demi sekata, Justru lantaran dia adalah ayahku, Makanya ku nikah dengan dia. Simlong melenggong, Masa, Masa kau? Kerlingan metu Fifi yang lembut itu mendadak berubah sejalan setan iblis, Ucapnya dengan tersenyum keji, Masa belum dapat kau terka maksud tujuanku? Justru sudah dapat ku terka sebelum ini, Mendadak Ong Ling Hoa menimbrung. Dapat dibayangkan, Apabila Koei Lok Ong mengetahui istri tercintanya ternyata adalah putri kandung sendiri, Tatkala mana rasa hatinya pasti lebih sakit daripada disayat-sayat. Ia terbahak-bahak, Lalu menyambung, Maklumlah, Betapa kejamnya dia toh tetap manusia. Fifi menyeringai, Nyata engkau dapat memahami maksudku. Betapa darah yang mengalir dalam tubuh kami adalah golongan darah yang sama, Darah iblis, Darah berbisa. Betul darah berbisa ini adalah keturunannya, Tak tersangka justru akan meracuni dia sendiri, Seru Ling Hoa dengan tertawa. Niau Ji memandangi mereka dan mengirik, Gumamnya, Sungguh luar biasa, Ternyata ada saudara sedemikian dan, Dan ayah dan anak begini pula. Jangan-jangan darah yang mengalir dalam tubuh mereka memang darah iblis. Darah berbisa demikian sungguh tidak boleh menurun lagi. Yang kau bencikan cuma Koei Lok Ong saja, Mengapa kau pun membuat susah kami? Mengapa? Teriak jip-jip. Sesungguhnya ada permusuhan antara kami denganmu. Mengapa aku hendak membunuh kalian? Fifi menegas. Alasannya jelas tidak cuma satu. Alasan apa? Katakan, Coba katakan teriak jip-jip. Jika tidak ku persembahkan kalian kepada Koei Lok Ong, Kero bagaimana dapat ku rebut kepercayaannya kepadaku? Kalian adalah alat yang kugunakan untuk mendekati Koei Lok Ong, Inilah alasan pertama. Hektometer, Masih ada alasan lain jengek jip-jip. Tentu saja masih ada, Jawab Fifi. Aku ini seorang yang bernasib malang, Nasibku ini sudah ditakdirkan hanya kesedihan melulu, Betapapun tak dapat ku saksikan kalian hidup dengan bahagia. Meski lambat ucapannya, Namun mengandung rasa benci dan dendam yang hebat. Ia benci kepada setiap orang, Bahkan benci dirinya sendiri. Ia menengadah dan tertawa latah, Ku benci tenagaku terbatas. Apabila aku masih ada tenaga lagi, Sungguh ingin ku bunuh setiap manusia dunia ini, Ingin ku bunuh bersih seluruhnya. Jika begitu, Adakah yang menarik bagi hidupmu ujar jip-jip? Aku? Kau kira aku ingin hidup? Fifi tertawa terkekeh. Hehe, biar ku beritahukan padamu, Sejak aku mulai tahu urusan, Hidupku sudah dimulai demi untuk mati. Jika hidup sedemikian susah dan sengsara, Setiap saat aku hanya menghayalkan betapa senangnya mati. Jip-jip memandangnya dan tidak bicara lagi. Masa di dalam hatimu juga cuma ada dendam dan benci melulu tanya si melong. Mendadak Fifi membalik tubuh dan menyiramkan arak dalam cawan yang dipegangnya, Katanya dengan tertawa, Betul, Benci dan dendam, Hanya dua hal ini saja dalam hidupku ini yang kupandang sebagai urusan yang menyenangkan. Kematian dan dendam membuatku hidup. Ia tertawa terkekeh dan mundur keluar, Belang, Pintu batu segera merapat. Tapi di dalam kamar batu ini seakan-akan masih terus bergemas suara tertawanya yang latah benar juga, Pada esok paginya Koei Lok Ong lantas meninggalkan taman hiburan ini. Rombongan berbentuk sebuah konvoy raksasa, Kereta berderet-deret dan kuda berjumlah ratusan. Anak buah Koei Lok Ong ternyata begini banyak, Padahal biasanya anak buahnya hampir tak terlihat, Semua ini menandakan betapa keras disiplinnya anak buah Koei Lok Ong itu. Sejauh itu majikan taman hiburan maha gembira suami istri Liting Leong dan Choh Bin Kim tidak menampakkan diri lagi. Meski Liting Leong sudah mati, Tapi kemana perginya Jun Piao dan Choh Bin Kim? Dengan sendirinya tidak ada orang perhatikan orang-orang semacam mereka. Adalah jamak tempat tinggal Koei Lok Ong bisa mendadak kekurangan beberapa orang atau puluhan orang, Apalagi yang menghilang adalah manusia yang tak berarti itu. Konvoy besar itu terus menuju ke barat secara berbondong-bondong. Simlong, Chu Jit Jit, Him Miao Ji, Ong Ling Hoa, Keempat orang ini berjubel di dalam sebuah kereta. Di atas kereta empat lelaki kekar mengawasi mereka dengan ketat. Padahal tanpa pengawasan juga mereka tidak mampu kabur. Tubuh mereka sudah tertutup beberapa tempat hiatu yang melumpuhkan sehingga tidak dapat berkutik sama sekali. Hari cerah, Debu mengepul sepanjang jalan yang dilalui konvoy. Muka Simlong sudah berlepotan Debu, Wajahnya kelihatan tidak secerah biasanya, Namun senyuman yang selalu menghiasi ujung mulutnya tidak pernah berubah. Biarpun perjalanan merupakan perjalanan maut, Dan malaikatel maut sudah menyongsongnya tetap Simlong akan tersenyum. Menghadapi kematian dengan tersenyumkan jauh lebih baik daripada menangis. Suara roda kereta yang gemuruh dan ringkik kuda yang riuh terus ramai setengah harian hingga tengah hari. Mendadak seekor kuda merah berlari datang, Wajah pek Fifi muncul di luar jendela kereta, Senyumnya kembali berubah lembut dan memikat. Ia memberi tanda, Segera seorang lelaki pengawal di atas kereta melompat turun. Apakah kau datang mengantarkan makanan? Tanya Ling Hoa. Ya, Manaku tegak membuat lapar kalian. Jawab Fifi. Mendadak ia melemparkan sebuah bungkusan ke dalam kereta, Ternyata berisi ayam bakar, daging panggang dan beberapa potong syotia. Selama dua hari ini Ong Ling Hoa dan lain-lain boleh dikatakan tidak makan sesuatu, Kini bau sedap makanan sungguh sangat merangsang dan membuat mereka mengiler. Hatimu sangat baik, Kata Ling Hoa dengan tertawa. Tapi bila tidak kau buka hiat cu kami yang tertutup, Ker bagaimana kami dapat makan? Yang penting sudah ku berikan barang makanan, Ker bagaimana makan adalah urusan kalian, Tentunya tidak dapat kau minta kuswapi kalian bukan? Bisa jadi kuei lok ong akan cemburu, Jawab Fifi dengan tertawa. Tar, Ia ayun cambuk kuda dan tinggal pergi. Jadinya Ong Ling Hoa hanya memandangi makanan lezat itu dengan terbelalak saja tanpa bisa berbuat lain, Tentu saja rasa demikian jauh lebih tersiksa daripada hukuman apapun. Saking gemasnya dada Miaoji hampir meledak, Tapi dia juga tidak berdanya selain memandangi makanan itu dengan melotot. Kalau jari saja tidak dapat bergerak, Apa mau dikatakan lagi? Entah selang berapa lama, Terdengar suara tertawa merdo itu bergema lagi di luar kereta, Kembali pek Fifi melongok ke dalam kereta, Sesudah memandang, Katanya dengan tertawa, Ia, Mengapa nafsu makan kalian sedemikian kecil? Tampaknya makanan ini sama sekali tidak kalian sentuh, Apakah kalian takut keracunan atau menganggapnya tidak enak dimakan? Segera tangannya terjulur, Bungkusan makanan itu diangkatnya terus dilempar jauh ke sana. Begitulah sepanjang jalan rombongan simlong telah disiksa secara begitu. Agaknya pek Fifi memang sengaja menyiksa mereka, Rupanya hatinya baru akan senang bila menyaksikan orang tersiksa. Sungguh sadis. Hanya dua hari saja rombongan simlong sudah tersiksa sehingga tak berbentuk manusia lagi, Jelas cujit-jit sudah jauh lebih kurus. Meski si kucing ingin mencaci maki, Namun tenaga untuk bicara saja rasanya sudah habis. Senja hari berikutnya, cahaya matahari senja menyinari pasir yang kuning gelap, Entah dari mana datangnya gemas suara nyanyian yang sendu, Nyanyian kaum musafir. Waktu kecil sering ku bayangkan betapa luas gurun pasir Dan betapa terpencilnya kaum pengelana gurun, Selalu ku hayalkan pada suatu hari aku sendiri dapat menjelajahi gurun, Demikian si kucing berkomentar. Dan sekarang engka sudah berada di tengah gurun, kata Ling Hoa. Rupanya waktu itu mereka sudah keluar Giyok Bun Koan, Pintu gerbang ujung barat tembok besar yang termeshur itu. Ya, sekarang aku sudah berada di tengah gurun, kata Miao Ji. Tapi di mana letak Giyok Bun Koan yang megah itu? Mungkin selama nyatakan kulihat lagi. Sekuatnya Jit-Jit berteriak, Miao Ji, mengapa kau pun berubah sedemikian lemah dan patah semangat, Di mana keberanianmu yang dulu? Ai, barangkali engkau tidak tahu bahwa di dunia ini hanya kelaparan yang paling cepat menghilangkan keberanian seorang, Ujar Ling Hoa dengan gengetun. Jit-Jit tidak bicara lagi. Tiba-tiba kereta kuda berhenti, Di luar ada suara keleningan unta. Beberapa pengawal itu membuka pintu kereta, Simbang berempat diseret keluar. Di bawah cahaya matahari senja di jalan pasir sana tampak berderet sebarisan unta, Beberapa di antaranya pada punuknya dipasang tenda kecil. Sejauh net memandang di depan hanya pasir belaka, Itulah pekeliong tuwi atau pasir naga putih di luar Giyok Bun Koan, Setiba di sini, selangkah pun kereta kuda tidak dapat lagi meneruskan perjalanan. Ketika beberapa lelaki pengawal berswip, Segera dua ekor unta mendekam ke bawah. Untuk apa ini tanya Miaoji? Ini namanya perahu gurun, Boleh kau naik? Jengek salah seorang lelaki itu sambil melemparkan Miaoji ke dalam tenda kecil di atas punuk unta. Dengan rawan Jit-Jit memandang Simlong sekejap, Teringat olehnya bila dirinya masih dapat berjubah di dalam tenda kecil itu dengan Simlong Dan menyelesaikan perjalanan hidup yang terakhir ini, Entah bagaimana rasanya nanti. Sekonyong-konyong kelihatan Pak Vivi datang pula menunggang kuda, Katanya dengan tertawa, Rasanya agak puitis juga menunggang unta melintasi gurun di bawah senja yang indah ini. Eh, cujit-jit, kau ingin menumpang unta bersama siapa? Jit-jit menggigit bibir dan tidak bicara. Ah, engkau tidak mau mengubris diriku bukan? Baik mendadak Vivi menarik muka, Dengan ujung cambuk ia tuding Ong Ling Hoa dan berkata, Taruh nona ini bersama dia di suatu tenda. Nah, Ong Ling Hoa, tentunya kau harus berterima kasih padaku, bukan? Cambuknya berbunyi, sambil tergelak ia melarikan kudanya ke sana. Remuk ke dem hati jit-jit, teriaknya parau, Tek, Vivi, kumohon, kumohon padamu. Ini kan perjalanan kami yang terakhir, Taruhlah diriku bersama si Melong, Matipun ku terima kasih padamu. Namun Vivi tidak berpaling lagi dan sudah pergi jauh. Sudahlah, biar pecah tenggorokan juga tiada gunanya engkau berteriak, Kata Ling Hoa. Padahal, aku dan si Melong kan tidak banyak berbeda, Apa salahnya kau anggap aku sebagai si Melong saja? Jit-jit tidak mengubrisnya, Ia pandang si Melong dengan putus asa, Gumamnya gemetar, Oh, si Melong. Si Melong. Sekarang ia tidak sanggup bicara apa-apa lagi, Hanya berulang-ulang memanggil nama si Melong, Suaranya duka dan memilukan. Si Melong memandangnya dengan lembut dari atas unta yang lain, Ucapnya, Jangan khawatir, Perjalanan ini bukanlah yang terakhir bagi kita. Tapi bagiku aku lebih suka mati sekarang, Seru jit-jit dengan menangis. Jika aku mati sekarang, Sedikitnya masih dapat ku pandang dirimu. Suaranya yang mengharukan lenyap Terbawa angin puyuh yang mendadak berjangkit. Tenda kecil di atas punuk unta itu dibuat di atas sepotong papan kecil, Waktu unta berjalan, Tenda itu pun ikut bergoyang-goyang. Simlong dan Miaoji serupa berduduk di dalam sebuah perahu yang terombang ambing oleh hombak, Suara genta kedengaran sangat jauh di tengah angin yang menderu-deru. Suara jit-jit bahkan sudah hampir tak terdengar lagi. Malam semakin larut, Agaknya Koei Lokong ingin lekas-lekas pulang sehingga menempuh perjalanan di tengah malam.